5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 4 berbagai pekerjaan Pekerjaan subtema 1 jenis-jenis pekerjaan pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar bersama-sama Adik-adik, tahukah kamu bahwa kejujuran merupakan hal penting dalam setiap pekerjaan? Adik-adik dalam setiap pekerjaan apapun, baik dalam sekolah, baik dalam orang bekerja, berteman Itu kejujuran itu sangat penting adik-adik Jika kita tidak jujur kepada orang lain, maka orang lain tidak akan percaya kepada kita Nah adik-adik masih ingatkah kalian dengan cerita pemimpin idola, pemimpin yang jujur? Nah mari kita ingat-ingat kembali tentang cerpen ini ya Ida temanku sebangku Mungil berkulit hitam manis, tidak banyak bicara Dan pandai itulah cirinya Ia seorang anak yang sederhana Ayahnya sudah lama meninggal Ia tinggal bersama ibu dan adiknya Ida anak yang sangat pandai Nilai-nilainya yang selalu bagus Memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah Ida tak perlu malu dengan kondisi keluarganya Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi Ida juga selalu menjadi tempat bertanya Jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik Serta mampu menjaga ketertiban kelas Menjadi modal utamanya Hari ini ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika Sebagian siswa tidak siap Termasuk gugut Si jagoan bola yang duduk di belakang kami Waduh Saya belum belajar bu Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore Pulang ke rumah langsung tidur bu Protesnya Ulangan tetap berlangsung Gugut resah Ia menengok ke kiri dan ke kanan Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang Ssst Ida Bantu aku dong Geser sedikit ke kiri Agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu Pintal gugut Ida bergeming Ia hanya menggelengkan kepala pelan Tanpa menengok ke belakang Gugut mengagunya lagi Ayo dong Ida Sekali ini saja Nanti aku beri kamu uang 10 ribu rupiah Kamu bisa jajan kue di kantin Rayunya Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah Namun di luar dugaan Gugut Ida tidak terusik Sekali lagi ia menggeleng pelan Sampai waktu berakhir Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai Pada waktu istirahat Ida menghampiri Gugut Maaf ya Gugut Aku bukan tidak ingin membantumu Menyontek dan memberi contekan kepada teman Adalah perbuatan tidak jujur Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan Katanya kepada Gugut Ah Ida Masa menyontek sekali saja dianggap korupsi Setauku korupsi itu nilainya miliaran Dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa Kata Gugut Gugut Justru kita harus melatih diri Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain Bernilai kecil atau besar tetap saja tidak jujur Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus Mudah-mudahan ketika besar nanti Kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi Dalam bentuk apapun Ida menambahkan dengan panjang lebar Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengar percakapan Ida dan Gugut Terdiam setuju Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas Tidak sekedar pandai Ida juga patut dijadikan teladan Nah itu tadi cerpen mengenai Ida dan Gugut adik-adik Tuliskan atau ungkapkan pendapatmu tentang masing-masing tokoh yang terdapat dalam cerita Nah disini Kak Citra akan ungkapkan pendapat Kak Citra tentang tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tadi Menurut Kak Citra Ida itu anak yang cerdas Sederhana dan jujur Sehingga dia patut dijadikan teladan di sekolah Sedangkan Gugut itu anak yang malas belajar Dan tidak jujur ketika ulangan Nah sikap Gugut ini pada cerita tadi tidak patut untuk ditiru Lalu apa pendapatmu tentang konflik yang terjadi dalam cerita tadi Nah konfliknya adalah Kita melaksanakan ulangan di sekolah itu harus berlaku jujur Walaupun menolong dengan memberikan jawaban kita kepada teman lain Itu adalah tindakan yang salah Karena ketika ulangan kita tidak boleh tolong menolong dengan saling memberikan jawaban Nah konfliknya tadi Ida tidak mau membantu Gugut dalam memberi jawaban waktu ulangan adik-adik Lalu apa pendapatmu tentang pesan moral yang terdapat dalam cerita tadi Nah pesan moralnya adalah Kejujuran itu harus dibiasakan sejak dini Karena dengan berlaku jujur Dari kecil mudah-mudahan ketika dewasa Tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi Ketidakjujuran itu akan merugikan diri kita sendiri Dan orang lain adik-adik Jadi mulai dari sekarang kalian harus hidup jujur Taukah kamu bahwa kejujuran juga sangat diperlukan dalam bidang olahraga Nah ayo kita berlatih silat bersama-sama Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang langkah kaki pada gerakan silat Sebelumnya kita sudah belajar ya langkah dasarnya dalam pencak silat Kali ini kita akan berlatih gerakan pukulan dalam pencak silat Nah gerakan pukulan yang pertama adalah pukulan lurus Nah pukulan lurus ini posisi tangan saat memukul lurus dan mengepal ke depan tepat di dada lawan Jadi gerakannya seperti ini adik-adik Jadi posisi kaki kita itu kuda-kuda Lalu tangan kita siap memukul itu lurus ke depan mengepal Nah kalau ada di depanmu itu ada temanmu Diumpamakan saja ya adik-adik Bukan berarti kamu memukul sungguhan Itu pukulannya lurus ke dada lawan Nah itu pukulan lurus namanya Lalu yang kedua ada pukulan tegak Nah posisi tangan kanan memukul tegak lurus dan mengepal dengan sasaran tepat ke bahu bagian kanan lawan Ini pukulan tegak Lalu ada pukulan bandul Nah pukulan bandul ini pukulan yang diambil dari bawah dengan sasaran itu tepat ke arah ulu hati Ulu hati lawan Jadi adik-adik langsung dari bawah itu namanya pukulan bandul Yang berikutnya ada pukulan melingkar Nah pukulan melingkar ini pukulan berbentuk lingkaran dengan sasaran ke arah pinggang lawannya Jadi ini namanya pukulan melingkar Ingat adik-adik pencah silat ini berupa olahraga Bukan untuk bermain bersama teman-teman kalian Kalian tidak boleh saling memukul dengan teman kalian ya Nah kalian hanya praktekkan ini saja Dengan pengawasan dari orang dewasa Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tematik kelas 4 Tema 4 subtema 1 pembelajaran yang ke-6 Nah besok kita akan belajar di subtema 2 ya Siapkan diri kalian untuk belajar lagi bersama Kak Citra Terima kasih sudah melihat video dari Kak Citra Semoga video ini bermanfaat ya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih